sedikit-sedikit ya ngayunnya oke ya coba ya cobalah kau lenungkan banyak iya kebetulan mendatap ya jadi memang semuanya serba cepat gitu ya serba cepat ya Alhamdulillah sudah selesai dua hari ini gitu kan terampung semuanya karena memang ide kreatifnya mendadak dan menyambut bulan Siti Ramadan terus tadinya sih gak akan ngeluarin simbol gitu kan religi dan ya kebetulan ya tiba-tiba ada inspirasi untuk mengeluarkan karya itu jadi ya sudah lah mendadak aja prosesnya dua hari ya dua hari aku harus mixing gitu dua hari kan tadinya itu demo nya sudah ada gitu kan terus akhirnya langsung ngedadak di mixing langsung ngubungin orang klip gitu ya terus bikin storyboard ini kan besok mau bikin tuh baru semalam baru malamnya bikin storyboard ya pokoknya semua ngedadak tempat juga ngedadak-ngedadak dan menemukan temanya juga ngedadak ya kerja keras yang cukup mengasihkan semua kalau kejar target sih enggak kan karena aku pikir kalau lagu religi sih sepanjang masa lah gitu cuman kan momentum lah gitu ya momentum aja eksistensi di ya apa ya kita seneng masih dikasih umur panjang dikasih bisa masih bisa berkarya di bulan Siti Ramadan gitu itu aja sih kalau target sih ya kalir-kalir aja ya kebetulan kan karya ini kan aku hanya mengkompos ya terus ciptaannya adalah ciptaan ya Ibu Vron Abad Vron dan aku ya sangat senang sekali ya dikasih satu karya dari beliau yang mungkin perjalanan berkarya beliau juga cukup ya walaupun bukan menjadi orang pemusik gitu ya tapi beliau ternyata ada karya lagu yang sangat luar biasa dan dan terus diserahkan ke aku untuk dibawain gitu ya ya seneng banget ya pasti dan yang yang bikin ininya apa bikin terkejutnya kok beliau bisa dibikin yang maksudnya ini menurut aku kajian aku di industri lagunya simple sederhana gitu kan notat-notatnya itu terus air saya itu juga gak ribet memang sedikit saya itu ya tentang ya judulnya kan dibawah sadar itu aja sih jadi ya semoga lagu ini bisa memberikan respite dan edukasi yang baik buat di bulan suci ramadhan ya beliau sendiri kan baru kali ini mungkin yang bikin ya di make up terus berperan disitu ya ya biar gitu aja sih kan terus aku juga menganggap bahwa karena beliau yang bikinnya supaya memang misteri di visual bukan hanya di karya notat lagunya saja tapi di visualnya pun biar utuh gitu yang bikin kan biasanya lebih paham ruhnya lagu itu sendiri dan aku yakin lagu ini mempunyai ruh yang sangat cukup kuat gitu karena apalagi dibuatkan sama seorang yang eh perjalanan yang cukup sudah cukup lama gitu ya menjadi musafi ya ya sangat-sangat senang sekali kalau aku ya kalau aku kan memang gak pernah cek bahasa Sunda nama bahwaan gitu ya maksudnya pilih-pilih ketika itu ada satu karya jadi gak mesti harus karya aku yang aku bawakan gitu kalau memang karya orang lain cukup pengenak buat aku ya aku mau bawa panggilan ilham ini kan panggilan hati gitu ya panggilan hati gitu ya ya orang kan mempunyai eh chemistry sendiri dengan nilai itu itu usahanya masing-masing gitu itu apa terlaku mau ngasih atau tidak akan terserah gitu terlaku berapa ya mengalir merasai dan alhamdulillah ya beliau ya mungkin jodoh aja gitu jodoh ya diklik gitu kan dan mau memberikan sebuah karya besarnya yang terlaku 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 ini juga tidak tampon terlaku semen dan juga macam itu bener-bener lagu juga nggak mengecewakan karena lagu ini isinya kan walaupun bahasa tidak hanya tapi yang tidak aku yakin memilih kehususannya sendiri bagi pemimpin lagu bagi peran sendiri jadi aku juga harus mengharasemennya harus benar-benar serius dan benar-benar pas untuk mengharasemen lagu yang tepat ya itu sih memang adalah sedikit cerita yang aneh ya maksudnya cuman kita juga gak boleh aneh kita harus yakin dengan goib juga gitu ya harus percaya gitu ya selesai dengan hal yang gak baik gitu waktu recaman tuh gak tau ini agak lumayan lama padahal lagunya mudah gitu ya terus agak berat gitu perasaan tuh terus tiba-tiba itu kan aku teki tuh malem ya jam 1 malem sampai pagi tuh kan jam 2 jam 3 itu berasa tuh pas waktu tek vokal tuh tuh banyak yang ya gak tau ya ini halusinasi atau apa ya kayak banyak sosok disitu gitu yang hadir di ruangan tek vokal tuh terus banyak cahaya sih terus tapi aku kan mau bilang mau bilang ke operator kan ada operator engineer nya kan si sahdan tuh cuman tak mengerinya dia takut gitu kan cuman aku lihat sadan juga aku kayak yang lemes gitu terus tiba-tiba ngapengat kayak ngantuk-ngantuk itu kan udah mungkin ngantuk mungkin bener gitu terus udah habis menjelang habis subuh itu habis menjelang pagi udah beres semua tuh tek vokal terus tiba-tiba aku mau ngomong si sahdan tuh ngomong duluan gitu li aku berat banget ini ya kenapa ya gitu dia ya dengan polosnya dia bilang kenapa emang dia enggak aku pun ngerasa banyak banyak mahluk gitu banyak banget gitu terus ada yang berdiri di belakang gua gitu cuman gua diri nah itu kan aku juga mau cerita itu tapi lu enggak takut dia takut gitu terus apalagi lagi kerja kan gitu kok bisa sama gitu kan ya aku sendiri sih gak ngecerita sama abang gebron gak cerita gitu kan baru-baru pas bikin video-video clip aja gak tau kenapa ada kekuatan yang lain sama ketika kayak lagu Lady Sky itu ada suara gak tau yang masuk ya suara mahluk lain yang masuk di lagu pas ngerekam lagu Lady Sky itu sama seperti itu cuma ini kok kayak banyak mahluk gitu mahluk yang lain di luar alam kita gitu tapi yang aku lihat sih banyak kan kilat-kilatannya cahayanya pas lagi ngerekam aku biasa rekaman meram ya suka meram terus pas ini pas membuka mata terus kayak banyak berus-berus dan itu juga dirasakan sama sama sahdan gitu sama ya apa ya ya gak tau lah sejauh apa mungkin aku yakin ya bahwa setiap karya tuh dibikir gitu kekuatan masing-masing tergantung perjalanan si pembuatnya sendiri gitu makanya gak tau aku juga gak berani nanya gitu ke abang gebron gitu kok bisa seperti ini kenapa sih udah lah udah lah aku karena aku juga suka bikin lagu yang bikin lagu juga kan tidak hanya bikin lagu perjalanan-perjalanan berarti nya harus jujur harus menemukan sesuatu yang apa ya yang utuh gitu aku udah bahwa yang aku yakin bahwa ya lagu tuh karya itu apalagi bicara mutasi bicara sebuah kata-kata ini kan menjadi doa juga menjadi juga sebuah nilai curhatan atau misalkan mencerminkan juga sebuah kondisi dan segala macam perjalanannya si pemilik ini pasti untuk menuju untuk kita sendiri seperti itu sebuah kondisi yang sebuah kondisi yang ditemukan dan yang yang saya